Halo untuk pelatih, dalam pelatih nanti kita akan ajakan rapat manajemen dan investor yang baru nanti jadi semua kita akan cari terbaik, kalau harapan kami memang tetap memandangkan Kutbanur karena emang juga terbakti mengamalkan kita dua, tapi nanti semua kita akan di ACO dan semua yang dibagian dipersipapati dari komisaris, dari asli terutama, walaupun nama-nama pelatih nanti dari saya yang merekom tapi yang memutuskan untuk meng-ACC beliau-beliau yang di atas komposisi pemain dari tahun kemarin berapa persen? komposisi pemain emang kita, jujur aja ini ya, saya kasih bocoran bahkan pemain kita yang diambil ke satu, karena kita juga kontraknya gak panjang jadi per musim jadi ada beberapa yang jadi dari ke-31, bagi saya gak masalah, karena mereka punya tingkatan yang lebih tinggi setelah dari persipa, tapi emang itulah roginya kalau kita gak mengontrak main ke panjang kita gak dapat apa-apa, jadi misalnya di best rapper free, jadi manajemen gak dapat apa-apa dari tim-tim yang membeli tapi itu gak masalah, kita nanti juga udah mencari, ya mencari pemain-pemain yang potensi yang bisa menjadikan persipa parti lebih baik lagi kalau pemain nanti kita akan ampekan, jadi kita masih hasiakan untuk itu, karena itu bergerak juga rahasia dari manajemen mungkin ada beberapa dari Liga 1 yang akan beriwek, sepertinya nyebut nama gak Pak Pawel? pastinya mas, kita karena Magulasi Liga 1 itu sekarang 8 pemain asing, jadi akan banyak pemain-pemain lokal yang akan turun ke Liga 2 dan untuk kita nanti juga gak terus, gak semua yang level 1 itu mungkin kita masuk baik mas tapi kita harus melihat, menimbang, harus mengecek semuanya kalau memang pas dengan pemain, karena kita punya permainan yang, jangan meninggalkan waning air itu yang memang harus kita pertahankan kita punya serangan, punya komponen yang harus minimal waning air untuk regulasinya seperti kemarin, untuk apa? nah ini ada kabar yang terbaru, cuman belum Pak, karena kalau belum manajer meeting, kita masih mengadakan yang manajer kalau gak salah, besok ada 3 asing, jadi kita juga pemain asing kemarin, kemungkinan kita lepas semuanya, kita cari yang baru, untuk melihat kemarin juga kan kita pertandingan 3 terakhir kan gak pakai pemain asing, semuanya malah itu yang kita sayangkan, kalau kita ambil asing, ya asingnya emang bisa tempur semuanya masih siap, siap letak terus, yang sesuai dengan komposisi kemarin kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih